Kalau gue hanya diberikan target lolos piala Asia aja deh, gue gak akan terima. Ngapain? Gue udah sering lolos piala Asia. Dan gue diberi buwunang untuk mencat pemain. Sesimpel itu. Halo, Pulau Lobers. Kembali hadir bersama saya, Dwi Anggoro. Di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini saya bersama tokoh legenda futsal Indonesia, Coach Justinus Laksana. Nah, kenapa kita membahas lagi dengan Coach Justin? Karena beliau baru saja bekerja sama dengan Federasi Futsal Indonesia, menjadi Direktur Teknis Timnas Futsal Indonesia. Selamat, Coach. Thank you. Oke, ini. Mungkin buat yang pecinta futsal dulu sudah tahu siapa Coach Justin. Tapi buat yang baru-baru, minggu pada nyinyir siapa sih ini Coach JL? Bukankah dia yang suka itu tuh fans-fans segala macem? Gimana tuh Coach? Kalau tentang pandangan orang-orang yang nggak tahu Coach Justin ini di futsal? Ya, sekarang rata-rata anak-anak muda itu kan taunya gue dari TV, dari YouTube sekarang ya, dari podcast, box-to-box. Tapi sebenarnya kan gue udah 5 tahun jadi pelatih Timnas, 2,5 tahun jadi Direktek Timnas Futsal. Mulai dari 2000. Sebenarnya gue aktif itu mulai 2003. waktu itu FAP dibawa Agung Gumelar dengan Almarhum Haji Masahid. Nggak lama kita keluar buat AMFC, sekolah futsal pertama yang sampai detik ini masih ada. Terus Agung mundur, digantikan Durdin Halid. Ropan sebagai ketua futsalnya, diangkat Ropan. Mulai ngurusin Timnas itu 2004 tuh. Eventnya baru 2005, Piala Asia. Terus 2006 sempat digeser, satu event, Piala Asia Uzbekistan, digantikan Suharyanto, karena Abu Radul gue diminta lagi sampai 2009. 2009 digeser lagi sama Nurdin. Terus pas Johar naik, diminta lagi. Jadi, 2009-2011 vakum, 2011 Mei masuk lagi. 2011 Mei masuk lagi, itu sebagai Direktek. Karena gue nggak mau ngelatih lagi. Alasannya simple, kalau gue ngelatih terus siapa yang gantiin gue. Jadi gue jadi Direktek untuk Timnas Cewek dan Cowok, untuk membimbing para pelatih muda lah, yang belum berpengalaman. Sampai 2013 di Games Myanmar, habis itu ya gue sudah enak lah kasarnya. Gue berhenti. Gue berhenti total. Nggak nonton, nggak apa, nothing. Sampai sekarang. Jadi, lima setengah tahunan gue berhenti. Terus, terakhir diajak ketemu dulu sama Pak Edi. Pak Edi Sekjen FFV, dengan ada adik Robi Artono, Bayu Sabtaji, sama Akang. Berempat kita diskusi ini, ada masalah apa dengan futsal ini? Kok dibanding dulu, apa namanya, prestasinya semenjauh tinggal itu bukan meningkat, tapi menurun. Padahal fasilitas semua lebih bagus. Masuk TV, duit banyak, at least lebih banyak lah. Pemainnya lebih bagus, klubnya lebih banyak, pelatihnya dari luar negeri. Kenapa menurun? Ini pasti ada masalah dong. Kita bisa salahkan pelatih 1, 2, 3. Kalau, kalau, berapa pelatih nggak berkembang terus, masalahnya di mana? Dan ini kan, pelatih kan nggak bisa masuk lapangan cetak gol. Itu kan harus pemain yang melakukan. Tapi, kalau bisa pemain yang bagus ini, tidak perform. Nah, disitulah kita diskusi, 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 diskusi. Akhirnya, kira-kira kita tahu, masalahnya itu di sini. Terus, gue ditawarin, mau nggak? jadi di-tek seperti penasihat teknis, kalau istilah di FFB. Seperti job gue di 2,5 tahun terakhir di BFN. Terus, gue pikir-pikir, namanya pelatih itu jiwanya masih melatih, walaupun dia tidak melatih. Ya kan? Jadi, jiwa pelatih ini masih ada. Dan, target tertinggi pelatih itu kan piala dunia. Oke? Sebenarnya, target piala dunia itu kan bukan dari gue. Dari Pak Hari Tanu sendiri. Dari berapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan 2020 target segala dunia. Titik. Oke? Tapi menjelang ke sana kan nggak smooth nih. Perjalanan berliku-liku, tapi menurun bukan ke atas. Nah, masalahnya itu di mana? Akhirnya, gue pikir, untuk gue ini sebuah tantangan juga. Cuman, gue kan udah, udah kenyang di futsal. Gue udah tahu omongan-omongan orang PSSI, BFN, dan lain-lain. Gue pengen bukti nyata. Oke, kalau kita dikasih target tinggi, terus kita, senjata apa yang kita diberikan? Iya kan? Disebutlah. Kita ada satu turnamen lokal, MNC Cup, sama dua turnamen luar. Jadi, tiga turnamen persiapan untuk KFF. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah kucar Indonesia. Oke? Kalau lolos, empat besar ASEAN, ASEAN, AFF, AFF, lolos ke AFC, kan? AFC, betul. Nah, menjelang KFC, satu bulan ke Eropa. Belum pernah terjadi dalam sejarah kucar. Jadi, kita diberikan target tinggi, tapi juga diberikan amunisi. Dalam arti, kita, atau tim pelatihnya, Ken, dan asisten-asistennya, diberikan waktu untuk memoleks. Nah, tugas gue sekarang apa? Tugas gue sebenarnya, hal yang gue bilang penting, tapi tidak kelihatan. Orang kan ngeliatnya cuma bertanding, cetak gol, latihan. Yang diliput oleh bola lob dan media lainnya kan itu. Latihan begini, oh, tanding begini, pemain dan pelatih, udah. Tapi kan, media tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Apakah pemain ini makanannya sehat? Apakah pemain ini istirahnya cukup? Kalau mereka makan tidak sehat, istirahnya tidak cukup. Mereka rentan cedera. Kalau mereka rentan cedera yang rugi kan semua. Jadi, ibaratnya ya pemain harus siap untuk mengikuti latihan Ken, yang untuk gue intensitasnya sangat tinggi, agar mereka bisa mengikuti. Jadi, tenaganya juga ditambah, biar mereka lebih fokus, nggak kecapean. Karena kalau lu kecapean, lu nggak bisa passing. Pada saat lu nggak bisa passing, nggak bisa menjalankan strategi. Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan, yang sudah gue dulu lakukan, agar tim ini menjadi kompak, menjadi satu. Dan gue diberi wunang untuk mencat pemain. Sesimpel itu. Dan Ken, biar Ken, sebenarnya ini meringankan beban. Ken, biar dia fokus ke strategi, fokus di lapangan. Nggak usah ngomong apa-apa. Pokoknya, tiap latihan pemain datang dalam kondisi yang fit. Nah, itu tugas gue. Dan gue bilang, semua klub di Indonesia itu harus punya Dirtek, yang sekarang tidak pernah ada. Kenapa? Sekarang pertanyaan gue ada, siapa yang mau ngecek, memberi check and balance terhadap pelatih? Kan nggak ada. Kalau di gue kan Dirtek, gue kasih masukan. Gue akan tanyakan, nanti akhir Juni, strategi lo apa, A, B, C, D, S, P, F, pemain siapa yang lo pakai, terus setujuan lo apa, gue akan kasih masukan. Karena gue nonton beberapa video yang di app, berkali-kali gue nonton, masih banyak bolongnya. Kalau nggak kan kita ada juara, tuan rumah lo. Betul, tuan rumah. Ya kan? Karena faktanya kan tidak. Nggak ada yang salah, kan ini ada sebuah proses. Gue kasih masukan juga, ya tapi, sekali lagi, tanggung jawab terakhir itu ada di Ken. Kalau Ken bilang, gue nggak butuh masukan lo. Fine, nggak ada masalah. At least gue udah memberikan. Kalau dia gagal, dia yang bertanggung jawab. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Jadi kita itu bener-bener menjadi sebuah tim yang biar Ken ini ada check and balance-nya. Tapi kan harus ada orang yang ngerti futsal. Kalau gue kan udah mengalami semua di dunia futsal. Gue udah tahu dari pelatih, Dirtek, dan lain-lainnya. Jadi gue tahu apa yang gue omongkan dan gue tahu posisi Ken, posisi pemain, dan lain-lain. Ini tugas gue untuk membuat banyak faktor teknis dan non-teknis ini menjadi sebuah tim yang unbeatable. Yang memiliki peluang besar untuk ikut piala dunia. Kalau gue hanya diberikan target lolos piala Asia aja deh, gue nggak akan terima. Ngapain? Gue udah sering lolos piala Asia. Tapi karena targetnya luar biasa tingginya, diberi amunisi. Gue tertantang. Untuk gue ini tantangan yang luar biasa. Jangan lupa loh, kita take it di Jogja. Gue bolak-balik. Harus banyak aktivitas yang gue korbankan. Dan ini bukan, lo tau lah, nggak mungkin gue melakukan untuk duit. Iya kan? Jadi untuk gue ini sebuah tantangan yang besar sekali. Apakah gue sanggup menjadi kontribusi pada tim yang luar biasa ini. Ini kan sebuah proses. Pasti kita ada kalahnya. Pasti kita ada main jeleknya. Pasti ada ribut di dalam dan lain-lain. Tapi ini kan dinamika sebuah proses. Jadi kalau usahanya kita main jelek, para netizen, tolong jangan diajar. Gue nggak peduli. Tinggal pencet blok, selesai loh. Kan kasihan pemainnya. Oh betul. Iya kan? Pemain ini udah berusaha, tapi kan mereka juga masih mencari. Kita, intinya kita butuh waktu lah. Kita butuh waktu untuk nge-picknya nanti di Piala Asia. Ketika Coach tadi udah bilang sendiri kan, ke Piala Asia udah bosen. Mungkin buat yang belum tau nih, Coach Justin udah pernah jadi pelatih tim Natusel di ajak AFC itu di 2005 ya Coach. Bahkan timnya ketemu Jepang nih yang ada di Kensuke nih. Kensuke Takashi. Kemudian jadi direktur teknik juga pernah meloloskan tim ke AFC juga nih. Buat AFF udahlah, nggak usah diomongin lagi ya Coach ya. Bahkan di C Games terakhir persembahan medali perunggu. Medali terakhir yang diraih Timnas Futsal. Kalau lu googling nama gue, yang di catat itu cuma 3 kali over, sorry. Mendapat medali ranking 3 perunggu-perunggu. Gue berapa kali menjadi runner-up loh di AFC. Dan itu nggak tertulis. Jadi untuk gue bukan perunggu. Runner-up. Karena kita tau pada saat kita menjadi runner-up kita di belakang Thailand. Thailand itu levelnya udah dunia. Mereka udah 5 kali ikut Piala Dunia. Jadi Thailand itu bukan AFC lagi. levelnya udah dunia. Kalau lu bisa mengimbangin Thailand, level lu sudah Asia. Nah, ini yang jadi menarik nih Coach. Ketika Thailand memang sudah di atas kita. Yang menarik adalah ketika Vietnam. Ketika kita sudah sering menghajar Vietnam, menghajar Malaysia. Tapi beberapa tahun terakhir ini kita malah yang sering dibully sama mereka. Nah, sebenarnya apa sih yang perbedaan ketika jamannya Coach masih melatih hingga dengan ketika Coach Vakum ini bukannya naik dengan adanya federasi futsal, tayangin TV, segala macem malah makin sebenarnya apa yang Coach lihat itu kekurangan dasar yang membedakan saat Coach jadi Dirtek atau pelatih dengan ketika Coach Vakum. Oke. Yang bertanggung jawab atas prestasi tim Nas itu adalah pelatih. Head Coach. Suka nggak suka dia yang bertanggung jawab. Tapi jangan kita hanya menyalahkan Head Coach lucu aja. Ambil contoh tim Nasya Pak Gula lah. Head Coach-nya berganti-ganti dari luar, dalam, whatever, apapun tetap nggak berprestasi. Pemainnya ini harus ngaca juga. Oke. Kenapa gagal? Kenapa mereka bisa 3 kali lawan Myanmar, 3 kali lawan Malaysia kalah beruntun yang zaman gue tidak pernah terjadi. Oke. Terus kita lihat di belakang itu ada masalah apa sih sebenarnya? Nah, kalau gue melihatnya gue kan tidak bisa terjun langsung. Vic Hermans sudah pergi. Tapi kan gue dengar masukan dari banyak orang. Gue melihat ada faktor non teknis yang membuat ke tim pelatih dan pemain ini tidak sinergi. Vic Hermans itu orang Belanda. Gue kenal dia dari 2007. Dia itu lebih memberi kebebasan ke pemain. Sementara gue tahu karakter pemain kita seperti apa. Teknologi boleh berkembang. Sosme boleh berkembang. Manusia tidak berkembang. Karakter tidak berkembang. Jadi pemain-pemain sekarang sikapnya itu tidak jauh beda dengan yang dulu. Nah, gue tidak melihat ada sosok yang bisa mengontrol ini membuat menjadi jebatan antara tim pelatih dan pemain. Makanya tidak sinkron. Makanya mereka gagal. Vic Hermans itu membawa Thailand ke final Piala Asia. Membawa Thailand ikut Piala Dunia dan lain-lainnya. Tidak gampang juga. Walaupun generasinya generasi emas di bawah dia. Tapi kenapa dia dan dia berhasilnya tidak hanya di Thailand kan. Kenapa dia bisa gagal di Indonesia kalau dia bertanggung jawab iya. Tapi kan banyak faktor juga. Tidak bisa hanya menyalahkan pelatih. Nah, gue harap semoga analisis kita benar di FIV bahwa missing link-nya itu ada di Dirtek. Kita tidak tahu juga. Kita lihat saja. Maka at least ada yang mengimbangkan Ken. Minimal Ken ini dari pengalaman luar biasa. Pernah main di Spanyol kalau tidak salah ya. Pernah ikut Piala Dunia. Pemain inti di Timnas Jepang. Ini kan jam terbangnya tidak bisa dibeli. Oke. Nah, pemain harus pintar-pintar untuk memanfaatkan jam terbang ini. Tapi Ken ini tangan kakinya kan cuma dua. Ya kan. Dan yang mengontrol dia sehebat-hebatnya pemain atau pelatih. Ini Timnas Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihan bisa enggak dengan segala ilmu ini diadaptasi. Ya kan. Itu kan harus ada yang ngecek. Harus memperlih check and balance. Nah, inilah gue dihadirkan yang sebelumnya tidak pernah hadir. Tidak pernah ada. Semenjak gue tinggal pos Dirtek ini kosong dan gue balik lagi. Gitu. Cuman lu harus sadar satu. Gue datang bukan sebagai pak polisi. Gue datang sebagai pelayan mereka. Cuman bedanya kalau pelayan dan bos. Bos pecat pemain sekarang enggak pelayannya bisa pecat bosnya. Itu bedanya. Apa yang terjadi kalau Runtoboy dengan rambut merah Shoggy dengan rambut biru Suni dengan rambut hijau kan jadi Timnas Pelangi. Tidak Terima kasih.